. Ratusan warga Curah Nongkau bersama warga Andung Rejo mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara yang ada di Jalan Kiai Haji Sidik Jember, Rabu siang tanggal 7 Juni tahun 2023. Mereka meminta pembebasan lahan. Aksi warga sempat memanas karena Kepala BPN Jember Ahyar tidak menemui para pendemo. Para aksi demo akhirnya kembali tenang setelah Ahyar Kepala BPN Jember mau menemui para pendemo dan melakukan dialog secara langsung. Para aksi pendemo meminta supaya tanah yang menjadi sengketa segera bisa diselesaikan, karena merupakan kebutuhan warga sehari-hari. Kepala BPN Jember Ahyar menyampaikan dirinya akan menyampaikan apa yang terjadi di Curah Nongkau kepada pimpinan. Ketua Wartani Jember, Yatni mengatakan, program reforma agraria harus diselesaikan karena undang-undangnya sudah lama ada walaupun konflik sengketa agraria di Curah Nongkau belum terselesaikan sampai saat ini. Karena hal ini diduga adanya organisasi lain yang ikut campur menangani masalah lahan tersebut. Dari Jember, Yusuf Effendi, Barometer POS. Ini sebuah yang wajar pentukatan dari masyarakat karena sudah puluhan bahkan ratusan tahun masyarakat ini menguasai tanah di desa Curah Nongkau ini. Dan saya kira ini bukan hal yang, apa namanya, bukan hal yang membuat masyarakat belisah, saya kira. Tapi memang ini harus kita tindak lanjuti. Dan sebenarnya tahapan-tahapan ini sudah kita lakukan. Dan salah satunya Pak Menteri langsung turun ingin mendengarkan persoalan langsung terkait dengan persoalan ini. Tetapi permasalahannya ini kan bukan hanya terkait dengan Kementerian Agraria. Karena ini ada aset Kementerian lain, BUMN yang hari ini, yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah tentunya ini menjadi persoalan. Makanya pertemuan hari ini dengan masyarakat atau ASI yang dilakukan masyarakat ini akan kami sampaikan kepada pimpinan. Dan semoga ini bisa segera, cepat diselesaikan. Karena memang ini sudah sangat berdesak. Kita tahu semua itu ada tempat hidup masyarakat, tempat tinggal masyarakat. Dan hari ini tentunya ini sangat berperan ya bagi kebutuhan hidup masyarakat di Desa Curah. Selalu memperjuangkan tanpa pamprik. Dan kami tentunya mohon dari Bapak BPN ini mendorong penjualan ini. Dan kami juga sampaikan kepada pemerintahan pusat dan program-program reforma agrariannya itu cepat diselesaikan. Karena apa? Undang-undang reforma agrarian itu sudah lama. Sudah lama. Sudah kepres sendiri sudah 10 tahun. Hampir 10 tahun. Kami berjuang 98 untuk dari generasi kami. Sedang Bapak-Bapak kami itu ada 25 tahun. Berarti ada 54 tahunan. Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak.